Spiral, seorang pria berjalan kaki dari Bangil ke Jakarta meminta keadilan Kapolri. Pimpinan bang jatim diperiksa KPK Republik Indonesia. Jalur lingkar seratan kota Pasruan ditutup sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juniafi hadir kembali dalam topik pilihan. Ada 3 berita menarik dalam sepekan yang tak patut Anda lewatkan. Sebuah foto pria yang berjalan kaki dari Bangil ke Jakarta viral di media sosial. Pria tersebut mengaku hendak meminta keadilan ke Kapolri. Menurut pantauan Warta Bromo, foto tersebut diunggah di sebuah grup Facebook bernama Grup Khusus Kota Pasruan. Unggahan tersebut pun langsung disambut ratusan komentar netizen. Kompol Indro Susetio selaku Kapolsek Bangil menanggapi foto viral tersebut. Ia mengatakan seharusnya pria tersebut tak perlu membuat banner semacam itu atau membuat aksi jalan kaki. Jika merasa dirugikan, bisa langsung ke pihak berwajib. Adapun pria tersebut hendak memprotes bahwa cucunya Samsul Hadri dijubak sabu-sabu. Namun menurut Kapolsek Bangil, keduanya memang benar ditangkap di depan Pasar Bangil dan penangkapan itu sudah sesuai prosedur. KPK Republik Indonesia terus menalami kasus yang menjerat Bupati Propolinggo nonaktif, yakni Puput Tantriana Sari. Dua pimpinan Bang Jatim Keraksan akhirnya diperiksa di Gedung Merah Putih. Dua pimpinan Bang Jatim yang diperiksa adalah Wawan Rahmanto selaku kepala cabang Bang Jatim Keraksan dan Imam Nugroho selaku pemimpin bidang operasional Bang Jatim Keraksan. Pemeriksaan kali ini tak seperti biasanya. Kedua saksi itu dipanggil langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Namun, di sisi lain kepala Bang Jatim Keraksan, Wawan Budi Rahmanto membantah dirinya diperiksa oleh KPK. Ia mengakui memang pernah ke kantor KPK atau Gedung Merah Putih pada Senin 29 November 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun, ia mengaku kedatangannya bukan untuk diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan TPK Suap, melainkan untuk tanda tangan berita serah terima acara. Jalur lingkar selatan kota Pasruan ditutup sebulan. Ini dikarenakan jalur tersebut tengah diperbaiki. Jalan yang ditutup itu adalah Jalan Gatut Subroto di wilayah Kelurahan Bukir, Kecematan Gedingrejo, kota Pasruan. Salah satu warga sekitar, Andriyono mengatakan jalan ditutup sejak hari Sabtu 27 November 2021. Kaset Lantas Polres, Pasruan Kota AKP, Yudhiono mengatakan perbaikan jalan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Gorong-gorong yang berada di jalan tersebut dibongkar. Demikian 3 topik pilihan yang kami sajukan pakan ini. Update terus informasi seputar Pasruan Lumajang dan Turbulinggo hanya di Warta Bromo. Dan juga update informasi kami melalui video di Warta Bromo TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.